Desa Kota Baru, Kabupaten Tanjung Jabung Tibur, sukses menjadi tuan rupa, roadshow, keluarga pelopor perubahan dan supervisi PKK tahun 2024. Di hari yang selamat juga dilaksanakan pengukuhan kembali, pembina posyadu sekabupaten Tanjaptim. Ketua TPPKK Tanjaptim, Wirdayanti Robi, bersama Ketua DWP Tanjaptim dan seluruh kandar PKK. Kamis pagi 1 Agustus 2024, menyambut kedatangan Ketua TPPKK Provinsi Jopi beserta Rombokan dan Tim Roadshow Keluarga Perubahan. Di Desa Kota Baru, Kejamatan Geragai dalam rangka supervisi dan evaluasi tim penggeran PKK. Kegiatan diawali dengan peninjauan posyandu terintegrasi dengan PAUD, untuk melihat penerapan program penjagaan stunting dan gizi puruk pada balita. Pada kesempatan ini, rombongan juga bersukaria dengan sedang bersahapalansia. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan ke gedung PKK Tanjaptim, di mana Wirdayanti Robi kembali dikukuhkan sebagai Ketua Pembina Posyandu Kabupaten Tanjaptim. Wanita tangguh yang dikenal dengan Bunda PAUD Tanjaptim ini juga mengukuhkan kembali para Ketua Pembina Posyandu Kejabatan Kelurahan Desa Sekabupaten Tanjaptim. Selain itu, kegiatan juga kembali dilanjutkan di Desa Kota Baru, untuk melihat langsung lokasi pengerajin batik lokal Tanjaptimur, serta meninjau taman bacaan masyarakat, dan mengunjungi gerai ke Leritian Bazar UMKM. Ketua TPPKK Tanjaptim, Wirdayanti Romi, mengatakan, kegiatan ini bertujuan guda melihat langsung dan memberikan sosialisasi kepada para ibu-ibu dalam menjadi peloper keluarga perubahan. Dirinya mengajak para kader untuk tetap sepakat, serta menjalankan apa yang telah menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersapa, untuk turut menyukseskan 10 program pokok PKK dan program pemerintah, khususnya visi misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Merakyat. Tak lupa dirinya meminta dukungan semua kader untuk bisa saling bersinergi, sehingga apa yang dikerjakan nantinya benar-benar bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.